Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita rencana bakal rakit engine-nya ini nih L15 atau Honda Jazz yuk ini sepertinya sebagian masih di mobil nah ini engine mountingnya udah dibuatin yuk bagus nggak kayak kemarin yuk udah bagus tinggal satu yang belum dateng ini tepatnya pistonnya dibawah tuh Oke tapi itu cuman laporan nah ini lagi satu unit call tss lagi nih tak buatin laporan moga-moga sih di onernya ACC ya kalau ACC jadi konten nih nih satu unit call tss seta terpanjang panas ataupun dingin nggak nyala low compression tapi kalau dia disemprot pakai bensin mesin langsung nyala belum tentu langsung nyala belum tentu langsung nyala karena memang kompresinya nggak ada gitu ya dunia gitu kalau udah nyala enak sih matiin matinya dimatiin dinyalain nggak bisa lagi ya mati toh mati gitu matinya udah biarin tunggu konfirmasi katanya udah tiga minggu di bengkel tapi nihil yuk kita lihat apa aja yang udah diganti ini BB nya dari relay-relay dari servo dari fuel pump segala macem yuk kemarin kita coba ganti koin total valve dulu ternyata masih seperti itu Oke kita langsung lanjut di sini ini satu unit grand mag dikirim tadi malem langsung kita eksekusi langsung kita eksekusi yo satu unit grand mag nya datang dengan kendala disetator cengengesan gak nyala nyala kayaknya patah sepi tapi kita belum tau ini baru kayaknya karena kita buka dukun kita buka bareng-bareng aja masih dipotong oke next guys kita udah bongkarin atas kita lihat rantainya kendor banget kita coba mau buka poli crank shaft ternyata polinya ini bautnya biasanya kan keras yang di video itu ada yang pernah sampai di last dan akhirnya terpaksa kita harus turunin mesin untuk nyopot ini ini lah kok kendor gini guys tadi baru mau tak buka kok kendor jadi gak tak anjitin lagi bukanya tapi di lem dalam meh si ininya deratnya gak tau ini dola atau gimana kita belum tau yuk ini dola dan cilekek cilekek guys kita belum tau ini dola atau gimana tapi yang jelas kendor moga-moga aja gak dola kita buka kita lihat jadi kalau kasusnya seperti ini jamin seratus seratus per seratus persen sepi askerki patah ini ini kita ambil bisa nih ambil bisa ambil pelan-pelan ini positif ya positif berarti bukan dukun lagi bukan dukun menang udah udah sering terjadi seperti ini harusnya harusnya seperti ini harusnya tapi seperti ini ini yang di dalam sana tadi otomatis yang muterin si timingshain nya itu karena ini patah gak muter jadi yang muter kranksep biasanya polinya pecah tambah imbu pasti jadi biasanya kenteng aja masih bisa terjadi seperti ini gara-gara kompresor AC kompresor AC nya berat begitu dia mati nyala mati nyala gitu nimbulkan hentahan yang serius di bagian puli krek as itu masih bisa terjadi seperti ini lah apalagi kok yang seperti ini eh geblak ini yuk dibongkar dulu depannya entenono ayo entenono dibongkar dulu depannya oke kita kepro saja guys paling gede 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 ngeri-ngeri setep 8 7 6 7 9 9 Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Terima kasih. 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 dulu kak cangkul menggok-menggok 8 biji inteknya amankah semua belum ketahuan ya guys satu ada intek yang rusak satu dua intek-intek empat ini delapan waduh banyak ya guys enak ganti semua yoh nanti gimana lah konfirmasi sama nore punya duit apa enggak harusnya nyapapun yang terjadi kita tempur sekarang daripada besoknya lagi minta yang ini minta yang itu lagi harus nurunin mesin lagi mendingan sekarang ngoyo yoh ngoyor kita yang penting bisa dipakai kerja beneran Oke gini Hai Oke betul duduk eh sedikit lebih aman daripada metal jalan nih Hai yang kena no sampai kita cek kering-kering Oke next ini kita ambil satu ring piston yang paling atas dari setiap piston sesuai eh tempatnya masing-masing kita mau ukur yoh kita mau ukur kira-kira berapa ring gap kerennya let tapi di kamera segini lebar loh guys yo di kamera segini lebar gimana kita mau ngukur pakai filler gig yang paling jelek yang udah dibuang di kotak sampah ini yang paling tebel 100 atau sama dengan satu mili masuk masih jujul yoh nih masuk masih sisai loh mak beleng-mak 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 beleng nah kayak gini ya kayak gini kok ada yang masih minta ganti ring piston aja Mas dan nanti setelah diganti masih muncul asap rewel dadak bengek komplain nah kalau pas komplain kayak gitu kamu merasa bener toh makanya kamu minta tidak komplain tapi kalau kita lihat data seperti ini kamu nya masih ngotot terserah gitu ya Nah ini ini sudah setiap tak buatin video waktu bongkar kita buatin video detail karena unit kiriman karena onrega bisa nungguin kalau nungguin nggak berh tak buatin loh bedanya video waktu bongkar sama waktu rakit Nah kalau waktu bongkar pasti buatin videonya detail supaya apa supaya tidak ada kesalahpahaman jadi kita bongkar kita cek satu persatu apa yang seharusnya masih bisa digunakan apa yang tidak ayo kita cek satu persatu tuh resepnya mulus tuh kita cek satu persatu seperti bagian-bagian ini yang paling penting jadi usahakan ketika besok naik nggak ada trouble lagi yoh nggak ada trouble lagi bisa langsung tempur berangkat kerja gitu nah tapi kalau video perakitan itu misal satu unit nih Grand Mek aku udah beberapa kali buat video perakitannya itu ya jarang sekali tak buatin videonya lagi gitu yoh Nah nanti paling tak buatin video yang itu Honda Jazz nya sama kolte waktu kita bongkar aja kalau rakit kita udah pernah buatin video rakit koltenya Oke ini gini kita selesain dulu merotol-merotolinya yoh karena ini hari Jumat kita mau Jumatan dulu sambil istirahat karena puasa juga oke guys yoh ini jangan buat anggap tulang-tulang tulang-tulang enak gitu yoh tadi tak bilangin si Steinernya ada bumbu kacang sama kecapnya ini kecapnya sakbaskom yoh oke gini aja ya sekian dulu dari saya semoga video kali ini bermanfaat saya Arief Bayu Caksono yang bertugas Salam Mekanik Deso paling konyol selamat menikmati